Wanita Iblis Jelit 1. KRIITT. Pemuda baju biru itu terkejut ketika pintu rumah ha-gurunya, sekali dorong terbuka sendiri. Dan kejutnya itu segera diselimuti rasa heran ketika didapatinya ruangan sunyi-senyap. Ia meragu beberapa saat lalu melangkah masuk. Setelah Mi lalui ruang depan, ia menuju ke ruang besar. Ada suatu firasat aneh melekat di benaknya. Tentunya terjadi sesuatu dalam ruang gurunya itu. Saat itu malam hari. Ruangan besar gelap gulita. Tiada sepelik penerangan sama sekali. Sedemikian gelap sehingga ia tak dapat melihat jari tangannya sendiri. Desir angin malaem, menembah keseraman suasana saat itu. Walaupun pemuda itu berilmu silap tinggi, namun mau tak mau ia merasa ngeri juga. Tanpa disadari, tangannya merabah batang pedang yang terselip di pinggirnya. Berkat ilmu silatnya, matanya tajam sekali, dapat melihat dalam kegelapan. Ketika menajamkan pandangan menembus kegelapan, segera ia dapat melihat jelas segala benda di dalam ruangan. Di ujung dinding terdapat sebuah meja segi delapan dan empat buah kursi yang teratur rapi. Perabot-perabot ruangan terletak di tempat yang sesuai. Pemuda itu tiba-tiba lari menuju ke ruang belakang. Tiba di sebuah bilik yang pintunya tertutup. Ia tertegun. Tetapi pada lain saat cepat ia mendorong pintu. Pada saat tangan hendak menyentuh daun pintu, tiba-tiba ia menariknya kembali. Bilik itu adalah ruang semedi gurunya. Ia tahu tak boleh sebarang orang Mimasukinya. Ia takut dimarahi gurunya. Sebagai gantinya ia berbatuk-batuk dan dengan nada. Menghormat. Segera ia berseru, murid puis Yula M, mohon berkunjung. Nyaring sekali ucapannya. Ruang seolah-olah terdengar oleh kemandang suaranya. Tetapi Milos. Tiada penyahutan sama sekali. Saat itu dalam musim salju. Ketika angin malayam meniup, gumpalan salju yang menumbuk di atas payon, bilik semedi, berhamburan menabur ke muka si pemuda. Si Ulaim atau pemuda baju biru segera bersiap-siap hendak menyubraka pintu tetapi pada lain kilas terbayanglah ia akan wajah gurunya yang angker. Kembali ia batalkan niatnya dan terus sayunkan tubuh loncat ke pagar tembok. Di atas pagar tembok, sejenak ia lepaskan pandangannya ke sekeliling penjuru. Dua pohon BWM masih tumbuh di halaman kebun. Berselimutkan salju putih pohon itu makin menghamburkan bunga-bunga harum semerbak. Sekilas terbayanglah si Ulaim akan kenangan pada belasan tahun yang lalu. Pada masa itu bersama Hui Ing, putri gurunya, masih kanak-kanak yang berumur 8 atau 9 tahun, bermain bersama belajar silat bersama, sama-sama mim bagi suka dan duka. Keduanya tak ubah seperti kakak dan adik. Tetapi seng waktu berjalan laksana anak panah. Tak terasa kini berselang belasan tahun. Ketika meninggalkan rumah gurunya, Si Ulaim dan Sumoai itu Hui Ing sudah dewasa. Dan kini ia sudah bertahun-tahun ia berpisah. Dari tempat jauh sengaja datang ke Telagap Tinggowu. Tujuannya tak lain tak bukan hanya menjenguk keselamatan gurunya dan sekalian untuk bertemu dengan Hui Ing. Setelah puas merenung, barulah Si Ulaim loncat turun. Perlahan-lahan ia melangkah ke bilik gurunya berlatih ilmu lukang. Dalam pembayangannya, apabila rumah tangga gurunya itu menerita ancaman bahaya tentulah guru dan ibu gurunya mim bawa putrinya, Hui Ing, pindah ke lain tempat yang aman. Tiba di muka pintu, segera ia mendorong pintunya. Kerit, pintu terentang lebar-lebar dan hai. Seketika mendeliklah mata pemuda itu. Rambunya berdiri tegak dan mulut mengangat tak dapat berkata apa-apa. Apa yang disaksikan dalam bilik ruangan itu, benar-benar mim buatnya terlongong-longong seperti patung. Ruang bilik kosong mi lompong. Yang ada hanya, sepasang peti mati berjajar berdampingan. Suhu serintak menjeritlah Si Ulaim seraya lari menubruk kedua peti mati itu. Pecahlah tangisnya terseduh sedang air matanya mi banjir. Setelah beberapa waktu menumpahkan air mata, agak tenanglah hatinya. Dan mulailah ia mengadakan analisa suhu seorang tokoh yang mi miliki kepandaian sakti. Namanya menggetarkan dunia persilatan. Subo, ibu guru, juga seorang pendekar wanita yang termasyur. Senjata rahasia Kim Lian Hoa, disegani di seluruh wilayah Kang Laem. Andai kata diserang oleh beberapa tokoh silat kelas 1, beliau tentu masih dapat menyelamatkan diri atau lolos. Ah, mungkin dalam kedua peti mati itu bukan terisi jenazah Suhu dan Subo. Mi mikir sa MPAI di sini, tergeraklah pikirannya. Diaem-diaem segera ia salurkan tenaga dalam hendak mi buka tutup peti mati. Jangan sekonyong-konyong terdengar gemerincing suara mi lengking maca embutir mutiara tertumpah di dalam tampi. Merdu tetapi bernada dingin. Cepat siulem berpaling. Entah kapan, tau-tau di belakangnya tegak seorang darah cantik. Rambutnya terurai lepas sampai kebahu. Pakainya serba putih. Sekalipun kecantikan darah itu menyeloka sekali tetapi dalam tempat dan suasana seperti saat itu, dan kemunculannya secara misterius tanpa sedikitpun mengeluarkan suara, mau tak mau mi buat hati siulem berdebar keras. Siapa kau? Mengapa tengah mala em buta kau datang kemari dan menangis seperti anak kecil tegur darah itu dengan dingin? Sama sekali tak mau ia mi mandang siulem. Kepalanya menunduk. Aku murid Ciu Pw. Lung Hiong. Namaku Pui Siu, sudahlah, aku tak menanyakan namamu tukas darah baju. Putih itu. Siula M. Kerutkan dahi, ujarnya, Bolehkah aku mi lihat apa isi kedua peti mati itu? Tak perlu sahut si darah tetap bernada dingin, yang satu berisi jenazah Ciu Pw. Lung Hiong. Dan yang satu jenazah istrinya. Seketika menggeloralah darah Siula M., bentaknya, benarkah itu? Dengan wajah tetap sedingin salju, darah itu menyahut tawar. Kalau tak percaya, bukalah sendiri. Sekali kerahkan tenaga, Siula M. mengungkap tutup peti mati sebelah kiri. Ia menyulut korek. Seketika ruangan itu menjadi terang. Dilihatnya di depan tengah kedua peti mati itu terdapat sebuah meja kenaap. Di atas meja masih terdapat sisa batang lilin. Segera disulutnya lilin itu sehingga ruang semakin terang-benderang. Berpaling ke belakang, dilihatnya wajah darah itu masih menempil kehambaran. Ia tegak di sisinya diam-mematung. Siula M. berpaling lagi mi lihat ke dalam peti mati. Tampak setampang wajah seorang tua berjenggot putih, tersembul di atas sosok tubuh yang terbungkus kain putih. Bagi Siula M. suami istri Ciu Pwe itu bukan melainkan sebagai guru, pula merupakan orang tuanya yang kedua. Sudah tentu cepat ia dapat mengenali wajah guru yang dicintainya. Seketika bergolaklah darah di dada Siula M. Tak kuasa lagi Siula M. menahan perasaannya. Huak, segumpal darah segar menyembur dari mulut. Jatuhkan diri di hadapan peti mati, menangislah sekeras-kerasnya. Dari jauh ia membawa kenangan indah untuk mengunjuk bukti kepada sang guru, tetapi apa yang didapatinya hanyalah kedukaan yang tak terhingga. Benar-benar muka dan hati Siula M. Entah berapa lama ia tumpahkan air mati sehingga air matanya kering dan berganti dengan cucuran darah. Karena hanya dengan menangislah ia dapat menumpahkan rasa kedukaan yang menceka M. Sanubarinya. Setelah puas menangis, dilihatnya lilin hanya tinggal sisa sedikit. Dan si darah berwajah dingin pun masih tegak mi matung di sebelahnya. Siula M. berbangkit pelahan-lahan. Ditatapnya darah berbaju putih itu, tegurnya, siapakah nona ini? Apakah jenazah suhuku kau berdua yang mi masukkan ke peti? Tanpa mi mandang yang bertanya, darah itu menyahut dingin, ayah bundaku pernah meneramap pertolongan Chiulong Hyong. Kurawat jenazah mereka selaku balas budi, kau sudah menangis setengah malaem, seharusnya tentu tinggalkan tempat ini. Tanda petik. Darah itu berputar tubuh dan melangkah pelahan-lahan ke belakang. Harap berhenti dulu, nona. Aku hendak bertanya beberapa hal, cepat siula M. berseru. Si darah tertegun di depan kain gordin putih, sahutnya, lekas katakan. Tak puas siula M. liat tingkah laku si darah yang kelewata mi mandang macu kepadanya itu. Hektometer, darah itu benar-benar tak bersahabat pikirnya. Dalam dia menima NG itu, rupanya si darah tak sabar menunggu lagi. Selagi bergerak, ia pun sudah menyusul ke dalam kain gordin putih. Karena siula M. biasa menerima pelajaran dalam bilik semedi itu, tahulah ia bahwa di balik kain gordin itu tiada terdapat tembusan ke lain kamar lagi. Maka ia pun berseru, tahukah nona ke mana gerangan putri suhuku itu? Tak tahu benar seperti yang diduga siula M., terdengarlah darah itu menyahut dari balik kain gordin. Bila mana nona datang kemari? Tahukah nona siapakah yang mencelakai kedua suhuku itu? Kembali siula M. bertanya. Terdengar darah itu menyahut ringkas, ketika aku tiba di sini mereka sudah binasa beberapa waktu. Keterangan itu menimbulkan kecurigaan siula M. Serunya pula, mengapa nona tahu bahwa suhu binasa lalu sengaja datang kemari untuk mengurus jenazah mereka? Bagaimana? Kau mencurigai aku yang membunuh kedua suhumu? Tiba-tiba kali ini si darah tertawa gemerincing. Nadanya penuh mengandung keseremen yang menggigilkan bulu Roma pendengarannya. Tiba-tiba metesiula M. tertuju pada sebuah lengan halus yang tersembul dari gulungan kain putih. Tangan itu tengah menyekal sebatang lilin merah. Belum sempat siula M. mengatakan apa-apa, darah itu pun berseru pula, jika kau hendak menjaga peti mati suhumu, baiklah. Sulutlah lilin ini dan tutuplah lagi peti mati yang kau buka itu. Siula M. mempunyai perasaan bahwa tingkah laku dan ucapan darah itu serba misterius. Dalam keadaan dan saat seperti itu, walaupun memiliki ilmu silat tinggi, namun mau tak mau bergidik juga hati siula M. Namun diberanikan juga untuk menerima lilin dari tangan si darah. Lilin itu cukup sampai nanti terang tanah. Jika kau tak takut, silahkan kau bergadang di sini malah M ini. Siula M. tak menyaut. Di sulut lilin itu, menutup peti mati suhumunya lalu duduk bersilah di sisi peti mati gurunya. Mi mandang cahaya lilin, pikirannya penuh sesak dengan berbagai persoalan aneh. Selama berguru, ia mengetahui sendiri bahwa Ciupwe itu seorang jago silat yang berwatak lurus dan tegas. Penuhi bawah. Sedangkan ibu gurunya, seorang wanita cantik yang ramah-tamah, halus budi pekerti. Sumuainya pun seorang darah yang tangkas jelita, mengesankan. Kesemuanya itu merupakan kenangan indah yang membekas dalam lubuk hatinya. Siapa tahu, ya siapa sangka bahwa apa yang didapatinya saat itu hanyalah suatu keruntuhan puing-puing kenangan. Kedua gurunya telah menjadi jenazah dalam peti dan sumuai pun entah lenyap kemana perginya. Masih hidup atau sudah mati. Malam makin larut. Dihempas oleh kedukaan hebat dikoyakan oleh kehancuran impian, dibenam oleh kegelapan malam yang rawan dan seram, tak terasa siulam pun jatuh tertidur bersandar pada peti mati. Tak tahu entah berapa lama ia berada dalam keadaan tertidur itu, tahu-tahu ia rasakan tubuhnya didorong tangan. Ketika Mim buka mata, seorang lelaki tua berwajah sedih, tengah berdiri di dekat peti mati. Serentak loncatlah siulam dan terus mendekap kaki orang itu seraya menangis terseduh sedan. Lelaki tua itu menghela nafas pelahan, ujarnya, bangunlah, mari kita bicara yang tenang. Siulam mim besut air matanya dan berbangkit bangun. Kemudian ia menerangkan, ketika tadi malam wampuwe, aku, tiba, suhu dan subuh sudah menjadi jenazah dalam peti mati. Tanda petik. Lelaki tua itu terbeliak kaget, Hei, apakah jenazah kedua gurumu bukan kau yang mim masukkan ke dalam peti? Bukan sahut siulam. Tiba-tiba ia teringat akan si darah baju putih tadi. Sigap sekali ia segera menyingkap kain gordin putih di belakangnya. Astaga! Darah itu tak na M.P.A.K. lagi. Sebagai gantinya di balik kain gordin itu terdapat sederet kepala manusia. Wajah lelaki tua itu serentak berubah. Ia melangkah ke balik kain gordin. Siulam tercengang lalu cepat-cepat menyusul si lelaki tua. Pada sudut bilik di balik kain gordin putih itu terdapat setumpuk mayat tanpa kepala. Jumlahnya entah berapa. Ketika dia M.D.A.M. Siulam menghitung, jumlahnya tepat 15 mayat. Lelaki tua itu bukan lain adalah Suheng, kakak seperguruannya, dari Ciu PWE. Bernama Tio Yeting. Benar-benar ganas sekali. Sebuah penumpasan total seorang pun tak ada yang ditinggalkan hidup, Tio Yeting mendingu segera M. Siulam tahu bahwa supehnya, pamen guru, itu jauh lebih sakti dari gurunya, Ciu PWE. Dalam saat seperti ini ia dapat berjumpa dengan Seng Supeh, girangnya bukan kepalang. Harapan untuk menuntut balas atas kematian suhunya, timbul segera. Dengan meratap siulam segera M. mohon pertolongan supeh itu, supeh M. punyai pengalaman luas. Wampuwe. Mohon dengan sangat agar supaya Sudi M. balaskan sakit hati suhu. Tio Yeting menghela nafas, ujarnya, nak, tak perlu kau utarakan kata-kata itu. Dengan sendirinya sudah menjadi tanggung jawabku untuk M. balas sakit hati suteku. Mungkin kedukaan hatiku tak lebih kecil dari kau. Asal supehmu Tio Yeting masih bernyawa, tentu akan menuntut balas. Jago tua itu tak dapat melampiaskan kata-katanya karena dua tetes air mat meluncur keluar. Serta mertas yulem jatuhkan diri mi meri hormat di hadapan supehnya, atas nama mendiang suhu, dengan ini wampuwe mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Budi supeh takkan wampuwe lupakan seumur hidup. Tio Yeting terharu mendengar pernyataan pemuda itu. Beberapa saat kemudian ia suruh siula em bangun. Dia em dia em siula em im perhatikan seksama pada tumpukan kelima belas mayat itu. Ternyata di antara mereka tak terdapat sumuainya. Segera ia menuturkan pengalamannya semala em. Mendengar tentang gerak gerik si darah baju putih yang serba misterius itu, dia em dia em timbulah keheranan Tio Yeting. Anak perempuan tentu bernyali kecil. Sekalipun mi miliki kepandayan silat pun sukar diterima bahwa seorang darah akan datang ke rumah hakematian pada saat seperti itu. Keterangan wampuwe ini memang sungguh, karena takut tak dipercaya, buru-buru siul yang memberi penegasan, gerak gerik darah itu memang menyerupai dengan bangsa kuntilanak. Tio Yeting tertawa hambar, di dunia memang terdapat hal-hal yang tak mungkin. Sekiranya kau tak pepat pikiranmu karena berduka tentulah diri gadis itu merupakan bahan penyelidikan yang penting. Siapa tahu disinilah terletaknya kunci rahasia pembunuhan gurunya sekeluarga. Siul yang mengakui kebenaran kata-kata supehnya itu lalu mengulangi keterangannya kembali, memang jika tak melihat dengan metu kepala sendiri, tentulah wampuwe takkan percaya tentang diri gadis yang misterius itu. Baru siul yang berkata begitu, tiba-tiba secercah kilat putih menyambar ke arahnya. Dengan sigap siula M ulurkan tangan menyumpit benda itu. Ai, dingin sekali. Ternyata segenggames perongkol es sebesar gundu itu, dilontarkan oleh tangan lihai. Menembus kain gordin langsung menyambar siula M. Tio Yeting mendengus. Sekali beringsut, ia mi lesat keluar. Siulem pun gunakan gerak yang cucuan bun, burung walet menerobos awan, mi letik keluar halaman. Dilihatnya Tio Yeting sudah berdiri di atas wuungan ruas raya mi mandang ke seluruh penjuru. Tiba-tiba jago tua itu meluncur ke bawah menghampiri siula M. Ah, sudahlah. Hari ini aku Tio Yeting benar-benar kena dipermainkan orang. Nah, cobalah kau remas perongkol es yang kau sanggupi itu. Sekali pijat, siula M. mirmas hancur perongkol salju. Ternyata di dalamnya terisi sehelai kain putih yang bertuliskan, tempat ini bukan tempat yang sesuai, tinggalkan secepat mungkin, agar terhindar dari kematian, tanpa tanda tangan, tanpa tanda suatu apa. Tio Yeting terkesiap. Memang ia sudah menduga dalam gumpalan es itu tentu terdapat apa-apa. Tetapi sedikit pun tak menyangka bahwa izinya ternyata sebuah peringatan maut. Tio supeh, kita tunggu kedatangan mereka, kata siula M. dengan geram. Tio Yeting kerukan alis dan menghela nafas dalai M. Dala M, ah, kau seorang pemuda yang berani. Tak kecewa gurumu M. berikan pelajaran padamu. Tetapi jika kau menunggu di sini takkan M. bawa fa'udah apa-apa. Karena hatinya kesal. Siula M. sampai mengucurkan air mata. Kemudian ia berseru tegas, aku bersumpah untuk menuntut balas atas kematian suhu. Jika aku pui sui la M. dalam hidup sekarang ini tak mampu menumpas musuh, lebih baik aku menjadi seperti pohon ini. Ia menutup kata-katanya dengan menyabatkan pedangnya ke pohon BWE. Boom! Pohon BWE yang pernah menjadi tempat bermain-main semasa kanak-kanak itu, kutung menjadi dua dan rubuh ke tanah. Tio Yeting beringas. Ia terharu sekali melihat kesetiaan anak muda itu terhadap gurunya. Tetapi pada lain kilas jago tua itu tenang sekali. Jika tak tahan menghadapi persoalan kecil, tentu sukar untuk melaksanakan pekerjaan besar. Menilai kepandayan orang yang melemparkan es berisi peringatan maut itu, jelas dia tentu seorang sakti. Jangankan kau, bahkan aku sendiri pun belum tentu dapat menandinginya. Aku sudah tua, soal mati hidup tak kuhiraukan lagi. Tekadku sudah bulat. Aku pasti akan berusaha sekuatnya untuk membalaskan sakit hati Ciu Sute. Jika aku bisa lolos dari lingkaran maut ini, aku tentu akan berusaha untuk mengundang sahabat-sahabat persilatan untuk mencari musuh itu. Tiba-tiba jago tua itu berhenti bicara. Serentak di cekalnya si kulengan siula M. hajak lari keluar dari lingkungan rumah Ciu PWE. Kira-kira lima li jauhnya, barulah Tio Yeting melepaskan cekalannya. Ia menghela nafas raya bertanya, kau kira kematian suhu dan subomu itu secara mendadak? Sebenarnya tak puas hati siula M. karena seolah-olah diseret oleh paman gurunya itu. Padahal ia benar-benar sudah bertekad hendak menjaga jenazah gurunya. Ia hendak meronta dari cekalan paman gurunya atau tiba-tiba Tio Yeting sudah lepaskan diri. Dan lebih kesima siula M. ketika mendapat pertanyaan semaca M. itu. Apakah maksud supeh? Apakah supeh hendak mengatakan bahwa suhu dan subomu sebelumnya sudah tahu bakal menderita bencana itu tanyanya? Tio Yeting tengah dahkan kepala dan menghela nafas pula. Sahutnya, benar, bukan saja sudah tahu pun suhu dan subomu itu juga tahu bahwa mereka berdua tidak nanti dapat lolos dari ancaman musuh. Oleh karena itu dia tak sempat lagi untuk mengundang bantuan orang luar atau milarikan diri. Benar-benar wampu tak mengerti maksud keterangan supeh ini. Dunia begini luas apalagi suhu dan subomu berkepandaian tinggi. Kalau tahu bakal tak dapat melawan, masakan mereka tak dapat meloloskan diri. Siulayan makin tak mengerti. Tio Yeting merenung sejenak, ujarnya, justru itulah yang hendak ku jelaskan padamu. Gurumu itu berwatak keras dan disiplin. Dia tak mempunyai banyak musuh. Sejak jemuh dengan pergaulan ramai, mereka menyembunyikan diri di telaga Ping Owu dan sejak itu seolah-olah putuskan hubungan dengan dunia persilatan. Kecuali hanya dengan seorang dua orang sahabat karibnya, jarang sekali mereka berdua bergaul dengan tokoh-tokoh persilatan. Dua puluh tahun hidup dalam kesenangan, mereka menikmati kehidupan yang bahagia. Tiga tahun yang lalu ketika aku berkunjung, ku dapatkan ilmunya luwekang makin bertambah sempurna. Juga subomu mimper oleh kemajuan yang mengejutkan. Di seluruh wilayah Kang Laem, rasanya tiada seorang jago silat yang mampu menandingi suhumu berdua. Tetapi dari penyelidikan yang ku dapatkan dalam rumah hakediamannya tadi, jelas bahwa suhumu berdua sudah mengetahui akan datangnya bencana maut itu. Dari siang siang keduanya sudah mim buat persiapan. Sukalah supaya segera menjelaskan, agar wampu jangan selalu terselubung kegelapan, pinta siu lem yang masih bingung. Setelah mimandang kian kemori, barulah Tio Yeting berkata, apa yang ku katakan itu hanyalah berdasarkan pengalaman saja. Apakah di antara mayat-mayat itu terdapat mayat sumo aimu? Gadis secantik sumo ai, jarang terdapat di dunia. Mungkin dia telah dibawa lari pembunuh-pembunuh itu. Wampu tak dapat mim bayangkan. Tio Yeting tertawa-tawar, tentang tak terdapatnya sumo aimu di antara mayat-mayat itu, ada dua kemungkinan. Dugaan dia dilarikan si pembunuh memang banyak kemungkinannya. Tetapi dugaan bahwa sebelumnya dia memang sudah diperintahkan suhumu untuk menyingkir lebih dulu ke lain tempat, juga dapat terjadi. Yang nyata sumo aimu tak terdapat di antara tumpukan mayat, ini mencurigakan. Ah, wampu benar-benar gelap pikiran, tak dapat mimikirkan hal itu. Tio Yeting menghelana paas, jika kau mau memperhatikan bahwa tumpukan mayat-mayat itu semua berpakaian ringkas, pakaian siap tempur, jelas menandakan bahwa suhumu memang sudah mengetahui. Dia tak mau mati konyol dan bersiap-siap mengadakan perlawanan. Seluruh bujang dan anggota keluarga dikerahkan untuk menghadapi musuh. Tetapi rupanya musuh terlampau kuat. Suhumu dan seluruh penghuni rumah tangganya telah dihabiskan. Satu hal yang tak habisku mengerti. Kalau sudah, tahu bakal menerima bencana hebat, mengapa tak mau menyingkir saja? Walaupun musuh tentu tetap mengejar jejaknya, Tetapi untuk sementara waktu suhumu tentu mim punya kesempatan untuk mim buat rencana persiapan yang lebih sempurna. Ah, Tian, Allah, mengapa aku tak datang tiga hari yang lalu? Ah, hanya karena terlambat dua hari saja, keadaan menjadi begini rupa. Dia yang dia em siulem mengakui apa yang dikatakan supehnya itu memang tepat. Dia pun menyatakan keheranannya. Ya, mengapa suhu tak mau mengundang bantuan sahabatnya? Memang hal itu mengherankan, kata Tianyi Ping. Tetapi untuk mengundang tenaga yang lebih sakti atau sekurang-kurang nyamai-nyamai kepandayan suhumu, bukanlah hal yang gampang. Dan untuk keluar mencari bantuan, tidaklah semudah seperti yang kita bayangkan. Kalau tak salah penilikanku, kemungkinan tempat kediaman suhumu itu sudah dikepung rapat dan diawasi ketat oleh musuh. Yang mi lontar gumpalan salju, kemungkinan tentu si nona baju putih yang ku katakan itu. Dalam hal ilmu ginkang, meringankan tubuh, rasanya kepandayan ku tak jelek. Tetapi aneh, ketika aku mi lesat keluar, sama sekali tak tampak bayangan orang. Jelas pembunuhnya itu dilakukan oleh tokoh hebat. Baik kepandayan maupun keganasannya, tiada tandingannya. Gerak-gerik nona baju putih menjaga jenazah suhumu tentu mimpunyai maksud tertentu. Kemungkinan walaupun suhumu mimpunyai rencana hendak mencari bantuan, pun sukar melaksanakan. Tio Yeting berhenti beberapa saat, lalu melanjutkan pula, pada hematku ada dua hal yang perlu kita kerjakan. Pertama mencari jejak sumo aimu yang lenyap. Dan kedua, menyelidiki siapa pembunuh ganas itu. Paling tidak kita harus dapat mengetahui jejak si pembunuh, baru merencanakan tindakan selanjutnya. Tetapi kedua tugas itu tak semudah. Seperti yang kita katakan, kita berhadapan dengan musuh yang luar biasa. Si Ula M jatuhkan diri di hadapan jago tua itu. Wampu E masih hijau, terserah bagaimana supeh hendak mengatur. Walaupun harus masuk ke dalam lautan api menerjang hutan golok, Wampu E tentu akan melakukan perintah supeh. Tio Yeting suruh pemuda itu bangun. Musuh terlampau sakti. Tak perlu kita harus menempurnya, tetapi cukup menyelidiki jejaknya saja. Kalau kita pergi bersama, bukan saja mudah diketahui musuh pun juga mim bagi tenagaku untuk melindungimu. Mencari sumo aimu, lebih penting dari menyelidiki jejak musuh. Karena apabila sumo aimu telah diketemukan, tentulah kawakan dapat miminta keterangan yang dapat menyingkap tabir pembunuhan itu. Dia yang dia yang siulah yang membenarkan pandangan supehnya. Akhirnya ia memberi pertanyaan, baiklah, Wampu hanya menurut saja. Tetapi dunia yang begini luas, kemanakah Wampu harus mencari jejak sumo ai? Tio Yeting mengeluarkan sebuah uang emas berbentuk segi empat, bawalah uang emas ini ke Coyangping di Luan, temuilah Siu Chin Kiao En Subotun. Jika dia tak mau menemuimu, tunjukkanlah uang emas ini. Dia tentu akan menanyakan apa yang kau kehendaki. Jangan buru-buru mengatakan bahwa kau hendak minta bantuannya untuk mencari sumo aimu. Cukup bilang saja, pemegang uang emas belum datang. Kau hanya disuruh menyampaikan dulu. Percayalah, betapa dingin sambutannya kepadamu, tetapi dia tenu akan menahan kesabarannya. Hanya saja jangan sekali-kali kau bersikap kasar sehingga menimbulkan kemarahannya. Tunggu setelah dia mengembalikan uang emas itu kepadamu, barulah kau boleh mengatakan tentu maksud mencari sumo aimu. Tio Yeting berhenti sejenak, masalah ini penting sekali, jangan sampai kau milantarkan. Kau harus bersabar dan menekan segala perasaanmu terhadap segala ucapannya. Yang sinis. Ingat, dapat diketemukan sumo aimu dan pembunuh dari suhumu hanya tergantung pada sikap dan tindakanmu saat itu. Siulian menyatakan kesanggupannya. Tio Yeting menghela nafas, orang sisu itu aneh sekali perangainya. Seumur hidup dia tak memperdulikan orang. Dia dingin sekali sikapnya. Nah, waktu berharga sekali. Tak dapat ku ceritakan lebih panjang. Segeralah kau berangkat. Dan dalam satu dua hari lagi aku pun tentu menyusul ke sana. Tio Yeting merenung sejenak, lalu berkata lagi, jika dalam tiga hari aku belum teiba, gunakan kekuasaan uang emas minta pada subetun supaya dalam waktu tiga bulan harus dapat memberi keterangan siapa pembunuh suhumu. Tio Yeting menghela nafas. Setelah menerama petunjuk-petunjuk dari supahnya, siulam segera minta diri. Menjelang petang, tibalah ia di sebuah kota kecil. Karena sehari semalam ia tak makan, perut siulam terasa merintih. Kebetulan di dekat jalan ia melihat sebuah warung makan. Sebuah warung makan yang sederhana. Hanya Mim punya tiga buah meja dengan kursi-kursi yang kasar. Karena lapar sekali, siulam segera berseru Mim manggil pelayan. Tetapi tak ada yang menyaut. Hai, apakah di warung ini tiada orang serunya dengan keras? Seorang darah berumur 15-16 muncul dari kain penutup pintu. Pakainya dari kain kasar, rambutnya dikepang dua dan suaranya melengking-runcing, ayah sedang ke pasar. Makanan sudah habis dipesan kedua tamu itu. Memang sebelum siulam masuk, di warung itu sudah terdapat dua orang tamu. Setan alas, kalau makanan habis mengapa tak tutup, siulam marah tetapi padalain saat ia teringat. Apa perlunya ia harus marah-marah terhadap seorang perawan desa? Segera ia tertawa ramah, karena sudah sejak tadi malah M tak makan dan saya masih perlu melanjutkan perjalanan jauh, maka tolonglah nona buatkan makanan sederhana. Terserah apa saja. Nanti akanku bayar secukupnya. Semakin siulam marah, si darah tenang saja. Sedikit pun tak takut. Setelah siulam habis bicara, barulah nona itu tersenyum, menilik pakaian dan gaya, cuan tentu putera orang raja atau pangkat. Warung desa kecil ini, persediaan makanan Mima NG terbatas. Kalau habis ya habis benar-benar. Sekalipun cuan hendak Mima bayar berapa, aku tak dapat. Nada dan rangkaian kata-katanya lues serta lancar. Jelas kalau perawan itu tentu berpendidikan. Tetapi mengapa tinggal di desa sunyi? Di luar kesadarannya, siula M mengangkat kepala dan Mima mandang gadis itu. Ah, seorang gadis jelita. Dalam pakaian serba sederhana, gadis itu tetap menonjol kecantikannya. Hanya kulitnya agak kehitam-hitam men. Serta merta siulam meminta maaf atas kata-katanya yang kasar tadi. Setelah itu siulam ngeloyor pergi. Tunggu dulu, cuan tiba-tiba gadis itu melengking. Ketika siulam berpaling, tampaknya gadis itu telah berdiri di ambang pintu warung, serunya sambil tersenyum, menempuh perjalanan dalam hawa yang begini dingin, tentulah cuan mempunyai urusan yang penting sekali. Hari sudah hampir gelap, tentu makin dingin. Meskipun cuan seorang persilatan, tetapi jangan harap dapat berburu. Binatang untuk isi perut. Binatang-binatang sama menyembunyikan diri karena hawa dingin. Siulam terkesiap. Ia heran mengapa darah itu tahu kalau ia bisa ilmu silat. Jika tak menolak, silahkan tuan masuk ke dalam lagi, nanti akanku siapkan masakan seadanya. Darah itu tersenyum. Siulam benar-benar tercengang. Gerak-gerik dan ucapan gadis itu memang serba mengherankan. Pikirnya ia hendak menolak, tapi perutnya sudah tak tahan lagi. Terpaksa ia menurut tawaran gadis itu. Eh! Siulam terbeliat. Kedua orang lelaki yang duduk di meja tadi, masih terpaku di tempatnya. Seperti patung yang tak bergerak. Timbul kecurigaan Siulam. Dipandanginya kedua tamu itu. Astaga! Kedua tamu itu ternyata tak dapat berkutik karena tertotok jalan darahnya. Tadi karena memikirkan perutnya yang lapar, ia tak sempat memperhatikan keadaan kedua orang itu. Si darah tertawa-tawar. Rupanya ia tahu keterkejutan Siulam. Serunya, jika cuan tak merasa jijik, silahkan mendahar masakan kedua orang itu dulu. Mereka belum menjamahnya. Terima kasih, sahut Siulam. Tetapi hidangan yang sudah dipesan orang, masakan hendakku rebut. Si darah tertawa, baiklah, kalau cuan tak mau, tunggulah sebentar kumasakan. Ia terus masuk ke dalam dapur. Siulam sempat memandang keadaan warung itu. Sebuah warung yang hanya mempunyai tiga ruangan kecil. Ruang buka untuk tetamu, tengah untuk meracik hidangan dan dapur untuk masak. Kecuali tiga meja dan beberapa kursi bambu, warung itu tidak ada perkakas lain-lainnya lagi. Seketika timbulah kecurigaan Siulam. Tempat sesepi ini tentu jarang dikunjungi tetamu. Hih, jangan-jangan warung. Ini warung hitam untuk menjengal orang. Gadis itu, gadis itu memang mencurigakan. Tiba-tiba si darah muncul dengan mim bawah setelah berisi sepuluh butir telur rebus. Maaf, hanya ini yang dapat kuhidangkan. Mudah-mudahan dapat menenangkan perut tuan. Siulam mengeluarkan uang perak, harap Nona suka terima sedikit pengganti pembelian telur ini. Ah, hanya sepuluh butir telur masakan tuan begitu sungkan seru si darah dengan sama sekali tak mim mandang uang perak yang diletakkan di atas meja. Tetapi Siulam mendesaknya. Setelah mengucap terima kasih segera ia menyambar telur dan keluar. Kira-kira setpuluh li jauhnya, barulah ia berhenti. Saat itu cuaca sudah gelap. Dan benar yang dikatakan gadis pemilik warung tadi, dihadapannya kini terbentang hutan pegunungan. Siulam menghela nafas. Apa boleh buat? Ia segera mim makan telur lalu duduk di tanah menyalurkan nafas. Setelah rasa letih hilang, barulah ia bangun dan meneruskan perjalanan. Setengah jam kemudian, jalan makin berbahaya. Lamping gunung penuh jurang dan tebing terjal. Batu-batu karang menggunduk teinggi, menutup jalan. Apalagi jalan-jalan tertutup hilang oleh salju. Siulam benar-benar harus peras keringat. Berjalan malah M hari di pegunungan yang tertutup salju, sungguh berbahaya sekali. Menjelang fajar, barulah ia tiba di tempat tujuan ini di karang pocukeng. Puncak gunung menyusup ke dalam awan, lerengnya melandai berkilat-kilat licin sekali. Karena sehari semala M menempuh perjalanan, siulam letih sekali. Ia merasa tak kuat untuk mendaki ke puncak. Terpaksa ia beristirahat di bawah karang. Tak terasanya. Teridur. Ketika bangun, matahari sudah sepenggalah tingginya. Menurut keterangan Tio Yitping, data Rancu Yangping itu terletak di lamping gunung yang penuh batu karang. Kecuali memang alamnya, pun keadaan di situ diperbaiki lagi oleh Subotun sehingga merupakan sebuah tempat-tempat yang tak mudah dicapai orang. Ketika tiba di daratan Longyangping, dilihatnya sebuah karang yang mengunjuk besar sekali, menyerupai sebuah bukit kecil. Jalanan ke karang net, hanya dicapai dengan gunduk-gunduk tiang batu yang hanya cukup dilalui seseorang. Setiap gunduk tiang karang, terpisah dua-tiga meter. Sekali orang tak berhati-hati, pasti akan tergelincir jatuh ke dalam jurang di bawah. Sebuah jurang yang tak kelihatan dasarnya. Siul yang memperhitungkan kepandainya. Ia merasa dapat melintasi jalanan berbahaya itu. Segera ia berseru nyaring, wampu-wampuisiul yang mohon bertemu pada lociampua, ia menutup kata-katanya dengan sebuah gerak walet menerobosawan. Tubuhnya mencelat ke udara dan mila yang turun ke tiang karang yang pertama. Ketika mi mandang ke bawah, matanya berkunang-kunang, bulu roma bergidik. Jauh di sebelah bawah, terhampar sebuah jurang yang tak diketahui dasarnya, buru-buru ia pejamkan matu dan pusatkan pikiran. Kemudian ia apungkan tubuh ke udara dan melayang ke batas karang yang kedua. Kini ia mempunyai pengalaman. Tak mau ia memandang ke bawah agar nyalinya tak pecah. Dan mulailah ia melayang ke batu karang yang ketiga. Setelah berturut-turut melayang delapan kali, habislah tiang-tiang karang yang menjadi penghubung dengan karan bunting. Kini jaraknya hanya tinggal tiga tombaka. Suatu jarak yang tak mungkin dapat ia loncati. Pengah ia gelisah menghadapi eri tangan terakhir tiba-tiba terdengarlah lengking suara tajam menyusup ke telinganya. Guruku sudah selama 20 tahun putuskan hubungan dengan dunia luar. Lebih baik kau kembali saja. Siulah M terkejut. Ketika Mi Mandang seksama tampak seorang pemuda berusia 25 tahun, sepasang mata pemuda baju biru itu berkilat-kilat Mi Mandang Siulah M dengan pandangan dingin. Karena sudah dipesan Tio Yiping, Siulah M pun mengekang kesabarannya. Ia Mi beri hormat. Aku pui Siulah M hendak mohon menghadap Sulociam Pua. Ada urusan penting yang hendak ku sampaikan pada beliau. Harap saudara suka melaporkan pada beliau. Harap saudara suka melaporkan pada beliau. Pemuda yang berkulit hitam itu tertawa mengakak, He, belum pernah aku bertemu dengan orang berkulit setebal kau. Sudah ku katakan suhu tak menerama tetamu. Kalau tak percaya, bolahkan kau tunggu se-MPAI seminggu atau sebulan habis berkata ia terus berputar diri dan Mi Langkah pergi. Tunggu teriak Siulah M. Pemuda berkulit hitam berhenti dan berputar tubuh, serunya gram. Seorang lelaki mengapa banyak mulut? Apakah tak merasa malu? Siulah M mengeluarkan uang emas dan diangsurkan ke atas. Kenalkah saudara akan benda ini? Sejenak Mi mandang uang emas itu, kerut wajah pemuda berkulit hitam itu rupanya agak tenang. Ia tertawa, mengapa dari tadi kau tak mau mengatakan Mi bawa sohin kimchi dari suhuku sehingga aku bersikap kasar? Pemuda itu segera mengeluarkan segulung tali terus dilemparkan ke arah Siulah M. Lemparannya tepat sekali. Ujung tali Mi layang ke dada Siulah M dan disambutinya. Jika saudara percaya padaku, peganglah tali erat-erat dan ku tarik kemari. Tetapi jika saudara tak percaya kepadaku, silahkan mengikat ujung tali pada tiang karang dan gunakan ilmu meringankan tubuh meluncur di sepanjang tali. Tentu, aku tentu percaya pada saudara, seru Siulah M. Setelah mencekal tali dengan kedua tangan, segera diayunkan tubuh melayang ke bawah. Cepat sekali ia sudah melayang ke batu karang. Begitu membentur karang, tiba-tiba tubuhnya terangkat naik dan tahu-tahu sudah berada di atas karang buntung. Pemuda muka hitam menggulung tali dan tertawa, dengan sohin kimchi dari suhuku, saudara tentu sudah mengerti kera menemui suhu. Sohin kimchi artinya uang emas pengikat budi, Siulah M. gugup. Jika mengatakan terus terang, ia khawatir pemuda muka hitam itu akan memperoloknya. Maka ia menjawab, masa kau tak tahu? Mana berikan pada ku pemuda muka hitam tertawa dan angsurkan tangannya. Tetapi Siulah M. cukup cerdas. Cepat-cepat ia mengelak, sohin kimchi dari suhuku ini merupakan barang tak ternilai. Hendak ku haturkan sendiri pada suhuku. Tetapi saat ini suhu sedang semedi, tunggu saja dua jam lagi kata si mukah hitam. Tetapi urusan ini penting sekali, jika saudara suka membantu, aku tentu berterima kasih sekali, desak Siulah M. Bahkan ia segera menjura. Akhirnya pemuda muka hitam itu terpaksa mengerutu, baik, baik, coba-coba saja aku laporkan. Tetapi berhasil tidaknya tergantung dari peruntunganmu. Segera ia berlari menuju ke sebuah gubuk. Tak berapa lama ia muncul lagi dan tertawa-tawa, peruntunganmu besar sekali, suhu suka menerama. Siulah yang mengaturkan terima kasih dan menanyakan nama si hitam itu. Aku siseng nama Kimpo. Saudara seng tentu mewarisi kepandayan Sulo Chiampo yang sakti. Kelak apabila muncul di dunia persilatan tentu menjadi bintang yang cemerlang. Kimpo tertawa, suhu tak suka campur urusan dunia, tak suka menerima tamu. Dan aku sendiri pun tak suka cari nama. Mereka pun tiba di muka pondok. Kimpo mim bawa tamunya masuk. Di ruang dalam mereka berhadapan dengan seorang tua bertubuh kurus. Mengenakan baju pendek warna biru, berikat pinggang tali rumput. Orang tua itu duduk di sebuah kursi kayu. Wajahnya dingin. Kedatangan kedua pemuda itu tak dihiraukan sama sekali. Si Ulaem memberi hormat. Serunya, wampu pui sui laem mohon menghadap Sulo Chiampo. Subotun mendengus dingin. Aku tak suka bicara dengan orang yang tak berkepentingan. Berikan soh in kimchi dulu baru kita bicara lagi. Diaem-diaem Si Ulaem mendongkol. Tapi ia terpaksa mengeluarkan soh in kimchi. Ketika me nyambuti dan selesai mie meriksa, Subotun menghala nafas. Inilah uang emas hutang budi yang terakhir ku keluarkan. Sehabis ini, aku sudah tak berhutang budi pada orang lagi. Bilang, kau perlu apa padaku kata Subotun. Pemegang soh in kimchi, karena masih ada urusan dan lalu agak lambat datang. Aku hanya disuruh menyampaikan dulu pada loci lampu. Seketika wajah Subotun berubah gelap, dengusnya, siapa yang suruh kau kemari, katakan. Karena beberapa biji soh in kimchi, aku telah menderita kedinginan di Chow Yang Ting sini selama 20 musim dingin. Jika tak memberitahukan siapa yang menyuruh kau, anak muda seperti kau, jangan harap kau bisa pergi dari sini. Betapa geram hati Si Ulaem namun ia masih bisa bersikap tenang dan menghias sebuah tawa, Kemasyuhuran nama Lociampual, siapakah yang menaruh perindahan? Jangan ngacobe lo bentak Subotun. Di dunia persilatan hanya sedikit sekali yang tahu diriku. Hektometer, anak muda seperti kau, sudah pandai menjilat pantat. Karena ingat pesan Tio Yitping, Si Ulaem tetap mengekang diri. Walaupun dimaki, ia tertawa, tokoh sakti seperti Lociampual, karena enggan keluar sudah tentu banyak angkatan muda seperti Wampual yang tak mengenal. Metus Subotun berkilat, dibentaknya Si Ulaem dengan marah, aku benci dengan manusia palsu. Kalau kau mau minta tolong, lekas bilang. Jika bicara yang tak ada gunanya, jangan kaget kalau penyakit Gemar mim bunuh kukumat lagi. Hampir Si Ulaem kehilangan sabar. Pada saat ia hendak balas mendahemperat, tiba-tiba terlintas bayangan ngeri dari kematian suhunya. Si Ulaem. Si Ulaem. Jika kau tak dapat menahan kesabaran, mungkin kau akan bentrok dengan Subotun. Kau mati tak mengapa, tapi bagaimana dengan cita-citamu hendak? Mimbalaskan sakit hati gurumu diaem-diam iami maki dirinya sendiri. Serentak ia tenang lagi dan tertawa-tawar, sahutnya, Wampual hanya disuruh. Sudah tentu tak berani mengambil keputusan sendiri. Harap Lociampual, Mi maafkan. Jawaban yang tenang hambar itu, Mi buat Subotun tak berdaya. Ia kerutkan dahi, kalau tak bisa ambil putusan, perlu apa kau datang kemari? Apakah maksudmu suruh aku mengembalikan lagi uang ini kepadamu? Banyak terima kasih karena Lociampual sudi menyerahkan kembali uang emas itu kepada Wampual, kata Si Ulaem sambil mim bungkuk Mi beri hormat. Subotun mendengus, Hektometer, hidup tujuh puluhan tahun baru sekali ini aku bertemu dengan manusia yang begini berbelit. Walaupun mengomiel tetapi ia serahkan kembali uang emas Sohin Kim Chi kepada Si Ulaem. Setelah menyimpan uang emas Si Ulaem pun tertawa, ujarnya, Wampual hendak mohon bantuan Lociampual tentang diri seseorang. Apakah Lociampual mengetahui? Subotun mendengus, asal kau mau menyerahkan Sohin Kim Chi kepada ku, cukup kau sebut nama orang itu, tentu akan ku cari dan ku bawanya kemari. Ah, tak perlu, kata Si Ulaem, Wampual hanya sekedar bertanya saja. Kalau Lociampual tak tahu, tak apalah. Tetapi Wampual tahu orang itu memang sudah berada di Coyang Ting sini. Kurang ajar, siapakah yang berani menyusup ke Coyang Ting tanpa izinku, bilang Subotun melengking marah. Si Ulaem tertawa, dia orang Si Chi, namanya Hui Ing. Tahun ini berumur 18 tahun, entah benar tidak dugaan Wampual itu? Serentak berbangkitlah Subotun dan Mi Lambai pada Kimpo, bawa budak ini kepada budak perempuan itu. Lekas, aku muakami lihat tampangnya. Kimpo segera mengajak Si Ulaem keluar. Siasat Mi bakar hati yang saudara lakukan tadi, hebat benar. Sejak aku menjadi murid suhu, belum pernah kulihat beliau mengajakkan orang bicara begitu lama, Kimpo Mi Muji. Si Ulaem jawab, dunia persilatan menyohorkan Sulo Ciampual berwata aneh. Tetapi apa yang kusaksikan tadi, ternyata tak sesuai. Bukan saja beliau seorang tokoh yang pegang janji pun hanya lahirnya saja seorang yang dingin tapi hatinya mudah terbakar. Berubahlah seketika wajah Kimpo, katanya dengan tajam, sebaiknya jangan menilai diri suhuku agar jangan ditimpa bencana maut. Si Ulaem mengiakan. Tapi diaem-diam ia menggerutu dalam hati, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gurunya kukuai, muridnya pun aneh. Eh, mengapa mereka bisa saling bertemu? Dalam bercakap-cakap itu mereka tiba di ujung karang. Menunjuk pada sebuah lakukan batu karang, berkatalah Kimpo, aku paling takut bicara dengan perempuan. Perempuan itu berada dalam goa. Apabila berjalan ke ujung situ, tentulah saudara akan melihat pintu masuknya. Dan habis berkata Kimpo berputar tubuh terus melesat tinggalkan tamunya. Si Ulaem tak menghiraukan pemuda limbung itu, benar juga ketika tiba di ujung karang, ia melihat pintu sebuah goa. Setelah masuk dan melalui tiga buah tikungan, tibalah ia di hadapan sebuah kamar batu seluas satu tombak. Seorang darah berbaju biru sedang duduk bersilami mandang ke langit kamar. Seolah-olah sedang merenungkan sesuatu. Hati Si Ulaem bergetar keras sekali ketika melihat darah itu adalah sumuainya Ciu Huying yang telah berpisah selama dua tahun. Melihat sumuainya tak kurang suatu apa, sampai beberapa saat Si Ulaem tak dapat bicara. Adi Aing, akhirnya berserulah Si Ulaem dengan nada agak gemetar. Darah itu terkejut dan berpaling. Hai, Pui Soeheng serentak ia loncat berbangkit. Entah bagaimana perasaan Si Ulaem menghadapi pertemuan itu. Tapi yang nyata ia mencucurkan air matu karena teringat akan nasib malang yang menimpa kedua suhunya. Pui Soeheng, kau mengapa seru Huying terheran-heran mi lihat Si Ulaem menangis. Apakah Soeheng menjenguk ke rumahku? Bagaimana keadaan ayah bundaku? Gemetar tubuh Si Ulaem menerima pertanyaan semacam itu. Namun diulasnya Seng wajah dengan tertawa, suhu dan subol sehat walafiat. Lalu mengapa kau mengucurkan air matu Huying kerutkan dahi? Setiap patah kata-kata darah itu dirasakan Si Ulaem seperti pisau yang menyayat hatinya. Hampir ia tak dapat menahan banjirnya Seng air mata. Tetapi dikeraskan juga hatinya dan agar jangan diketahui Seng sumoai, ia pun tertawa ringan, Aku terharu gerang karena pertemuan ini. Bukankah sudah dua tahun berpisah? Jawaban itu membuat si darah tersipu malu, gerutunya, Ah, penyakit Suheng masih belum baik. Selalu Suheng suka berolok-oloka. Huying mengeluarkan sapu tangan dan diberikan kepada Si Ulaem, pesutlah air matamu agar jangan ditertawakan orang. Masakan sudah besar masih seperti bocah kecil saja. Sedikit-sedikit menangis. Si Ulaem menurut. Kemudian ia bertanya, Mengapa kau lari ke tempat itu sehingga aku bersusah payah mencarimu? Huying tertawa, Setengah bulan yang lalu, Entah bagaimana tiba-tiba ayah suruh aku mim bawa sebuah uang emas kepada Sin Ciu Kian In Subotun. Maksudnya minta Subotun supaya suka memberi pelajaran ilmu silat kepada aku. Huh, tua bangka Suheng itu ternyata manusia berhati dingin dan berwata aneh. Dia tak mau banyak bicara. Begitu menerima uang emas yang kuserahkan, Terus diamat-amati seperti orang yang belum pernah melihat uang. Dia tertawa gelak-gelak seperti orang gila. Tetapi begitu ku katakan supaya dia mim beri pelajaran silat kepada aku, Serem tak berubah gelap lah wajahnya. Dia suruh muridnya mim bawa aku ke sini. Hari kedua, dia baru datang ke sini mim beri pelajaran ilmu silat. Aku tak boleh keluar dari kemari ini. Tiap hari muridnya yang bermuka hitam itu yang mengantar makanan. Aku sebal sekali. Kuanggap orang sisu itu tak mim beri pelajaran ilmu silat Melainkan suruh aku duduk sepanjang hari di sini. Kuhitung, sampai hari ini sudah berjalan setengah bulan lebih. Tetap pisau tua itu tak pernah datang lagi. Jika tahu begini lebih baik ku tolak perintah ayah sekalipun aku tentu didemperatnya. Siulah em tau sumuainya itu manja sekali. Tentulah tak beretak ditahan dalam kamar yang sesunyi itu. Suhu suruh kau mim pelajari ilmu silat apa tanyanya. Diam dia em imi benarkan dugaan supehnya Tio Yitping bahwa suhunya memang sebelumnya sudah tahu akan bencana maut itu. Tetapi yang menjadi keheranan Siulah em, kalau sempat mengungsikan putrinya, mengapa suhunya itu tak mau menyingkir sendiri? Kembali Siulah em menghela nafas panjang. Suheng, kau ini kenapa? Mengapa beda dengan biasanya Hwiing benar-benar heran? Siulah em gelagapan, ujarnya sekena saja. Suloh ciampu meskipun berwata aneh tetapi mim punya kepandayan yang sakti. Jika adik ing bisa mendapatkan pelajarannya, tentu bermanfaat sekali. Oh, kau ini suheng Hwiing tertawa, kemanakah terbangnya pikiranmu? Mengapa ucapanmu simpang si urtak karuhan? Hektometer, entah apa yang sedang kau pikirkan. Melihat tingkah laku Hwiing masih sama seperti semula, mulailah timbul semangat Siulah em. Jelaslah bahwa sumuainya tak tahu sama sekali tentang peristiwa yang menimpa keluarga Ciyu. Eh, adik ing, kau tadi belum menerangkan pertanyaanku, kata Siulah em, yaitu tentang ilmu kepandayan yang kau minta pada suloh ciampuwa. Sebuah ilmu silat yang gayanya mirip untuk menghindari serangan musuh. Tetapi aku sendiri pun tak mengerti di mana letak keistimewaan ilmu itu, Hwiing mengutarakan keluhannya, ketika pertama kali datang memberi pelajaran, Subotun mengatakan bahwa ilmu sakti yang diajarkan itu sebuah ilmu yang sakti. Tak sembarang orang mampu meyakinkan berhasil. Si tua itu hanya mengajarkan, dia tak ambil mumet apakah aku dapat menerimanya atau tidak. Dia tak mau menyembunyikan ilmunya. Seluruh jurus diajarkan padaku. Tetapi dia hanya mengajar satu kali saja tak mau untuk yang kedua kali. Sebagai batas waktu aku diberi tempo tiga bulan. Dalam tiga bulan, sampai di mana aku dapat mie MPL ajari, disitulah dianggap selesai. Aku harus meninggalkan Choyangping. Coba kau pikir, Suheng. Masakan di dunia ada seorang guru yang sedemikian. Sintinya, tidak mau mie memberi pelajaran yang kedua kalinya, bisa atau tidak, itu urusan muridnya. Si Ulaem merenung sejenak, ujarnya, tahukah adik Aing, apa nama ilmu pelajaran itu? Ayah mengatakan padaku supaya aku minta pada si tua Su mengajarkan ilmu kepandayan Chit Sing Tun Hiang, tujung bintang meluncur. Memang ilmu itu berdasarkan tujuh gerak langkah. Lingkarannya hanya setombak. Aku tak percaya, Suheng, bahwa dalam gerak lingkaran sesempit itu kita dapat menghindari serangan musuh. Si Ulaem memandang ke sekeliling kamar. Memang di tengah ruang, terdapat bekas-bekas telapak kaki. Suhumi miliki ilmu silat dan ilmu pedang yang hebat. Mengapa dia masih suruh puterinya minta pelajaran daripada Supotun? Rahasia apakah yang tersembunyi dalam ilmu silat Chit Sing Tun Heng itu diaem-diam ia menimang dalam hati. Memperhatikan bekas telapak kaki, Si Ulaem mendapat kesan bahwa ilmu silat Chit Sing Tun Heng memandang mirip dengan ilmu Tian Kong Chit Sing. Suhu seorang tokoh yang luas pengalaman. Kalau beliau menyuruhmu belajar di sini, tentulah karena mengetahui kesaktian Sulo Chiam Pual, kata Si Ulaem. Eh, karena kaulah yang selalu bertanya ini itu, sampai aku tak sempat bertanya padamu. Apakah ayah mengatakan padamu aku berada di sini? Tetapi tentulah beliau tak menyuruhmu datang kesini seru Hwing mengapa Si Ulaem heran. Hwing tertawa mengikik. Mudah saja. Ketika menyerahkan uang emas Soh In Kim Chi, ayah menandaskan bahwa dia hanya memiliki sebuah saja. Maka aku dipesan Wanti-Wanti jangan sampai menghilangkan dan harus menyerahkan sendiri pada Su Bo Tun. Chow Yang Ping Merupakan gunduk karang yang terpisah dari deretan karang-karang lain. Jika tiada orang yang menyambut, tak mungkin orang mampu datang kemari. Tak mi bawa uang emas Soh In Kim Chi, tak mungkin diterima Su Bo Tun. Su Bo Tun hanya mi mandang uang emasnya tidak mi mandang orang. Tak mungkin ayah mi beri Soh In Kim Chi. Karena tak punya uang emas itu tak mungkin ayah tega menyuruhmu datang ke Chow Yang Ping. Hanya berpisah dua tahun saja, kau sudah pintar, adik ing, Si Ulaem tersenyum. Kemudian ia mengeluarkan Soh In Im Kim Chi. Hai, dari mana kau mendapatkan benda itu? Masakan ayah. Jangan ngawur, adik ing, sahut Si Ulaem. Benda ini pemberian dari Tio Su Peh, tiba-tiba Si Ulaem teringat lagi akan peristiwa ngeri yang terjadi di dalam rumah tangga suhunya. Darahnya bergolak keras hampir ia tak dapat menahan air matanya. Buru-buru ia berbatuk-batuk untuk menutupi perasaannya. Pui Su Heng, sikapmu hari ini benar-benar aneh. Apakah yang sebenarnya telah terjadi selama ini akhirnya Hwi Ing mendesak? Apanya yang aneh? Ah, janganlah adik ing banyak curiga. Hanya karena, walaupun Si Ulaem seorang pemuda cerdas, tetapi di hadapan sumuainya yang sejak kecil menjadi kawan sepermainannya mulutnya terasa berat untuk berbohong. Karena apa? Hektometer, jelas kau tentu menyembunyikan apa-apa terhadapku. Jika tak mau mengatakan sebenarnya, sudahlah, tak usah kita bertemu lagi. Si Ulaem makin gelisah. Sampai beberapa saat ia termangu-mangu tak dapat bicara. Tak tahu ia harus berbuat bagaimana. Tiba-tiba dari belakang terdengar sebuah suara. Yang bernada dingin, sekarang akanku beri pelajaran tentang gerak perubahan dari pelajaran TMPO hari. Kedua suheng dan sumuai itu terkejut. Ketika berpaling ternyata subotun sudah masuk menggendong tangan di punggung. Kedatangannya sama sekali tak terdengar. Dia orang sisu itu minengadah mi mandang ke langit kamar. Sama sekali tak mi memperdulikan kedua pemuda. Si Ulaem berkata, yang penting belajarlah ilmu silat itu sampai paham. Nanti kita bicara lagi, ia terus melangkah keluar. Ketika Si Ulaem memberi hormat, subotun tak menghiraukan, seolah-olah tak mi lihatnya. Angkuh dan congkak benar orang sisu itu. Ilmu Cip Sing Tun Hing yang lociampu berikan padaku itu, dapatkah dipersingkat waktunya? Jika disekap dalam tempat begini, belum tiga bulan aku tentu sudah mati hui ing mi lengking. Sambil mi mandang ke langit kamar, subotun menyahut tawar. Tiga bulan tetap tiga bulan, sehari pun tak boleh kurang. Kalau aku tak mau. Aku tak peduli kau mau tak soal, sahut subotun, tetapi aku tetap mengajarkan sampai selesai. Seumur hidup aku tak suka berhutang budi orang. Hui ing makin mendongkol terhadap sikap dan kata-kata subotun yang mau menang sendiri. Tiba-tiba ialah rimain robos keluar seraya berteriak, aku tak sudi menerima pelajaranmu, mau apa? Subotun marah, ia tampar tangan kiri. Pintu kamar tertutup dan serempak hui ing rasakan dilibat oleh suatu tenaga tarik yang menyedot tubuhnya. Ia terkejut. Subotun tertawa dingin. Perhatikan baik-baik, sekarang kuajarkan tujuh perubahan dari ilmu Chit Sing Tun Hing. Habis berkata tanpa memperdulikan apakah hui ing menurut atau tidak, subotun pun segera berlincahan di antara bekas-bekas telapak kaki dalam lantai ruangan situ. Karena geramnya, hui ing pejamkan matu, tak sudi melihat. Tetapi subotun pun tak menghiraukan. Dia tetap bersilap terus. Sekalipun merah em tetapi dia em dia em hui ing teringat akan pesan ayahnya supaya menggunakan hak Soh In Kim Chi untuk belajar Chit Sing Tun Hing. Jika ia menuruti kemarahan dan tak mampu mim pelajari ilmu itu, bukankah ayah bundanya akan berduka. Tiba-tiba ia mim buka mata. Yang na empak dihadapannya hanyalah sesosok bayangan menyambar kian kemar i seperti kilat. Huh, berputar-putar seperti orang gila begitu, apanya yang harus ku pelajari? Asal orang memiliki ginkang tinggi tentulah mampu melakukan gerak semaca em itu dengus hui ing tiba-tiba tubuh subotun berputar seperti roda dan beberapa kejap kemudian berhenti seketika. Terima kasih telah menonton!